Saudara Puting Beliung menyebabkan atap rumah warga di Jakarta Utara rusak hingga berterbangan. Atap rumah warga di Celinci, Jakarta Utara terlontar hingga jarak 5 meter akibat Puting Beliung. Sedikitnya ada tiga rumah yang mengalami kerusakan akibat Puting Beliung di kawasan ini. Menurut warga Puting Beliung yang menyebabkan atap rumah rusak pada Rabu Komarin ini pertama kali terjadi di kawasan ini. Pasca hujan deras disertai angin kencang yang menggunyur wilayah Tangerang Selatan membuat tanah tebing pembatas perkampungan dengan perumahan puri pamulang bambu apus longsor. Material tanah tebing yang konsormasi tampak berserakan menutup akses jalan warga perumahan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi untuk wilayah Jabodetabek mengalami peningkatan intensitas curah hujan yang signifikan pada tiga hari ke depan. BMKG mengimbau kepada seluruh warga agar waspada potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat disertai kilat petir maupun angin kencang di kawasan Jabodetabek mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bogor, Depok dan Tangerang dan serta di sebagian Bekasi. Terima kasih.